Intro Anggota kepolisian dari Polres Sumbawa Nusa Tenggara Anggota kepolisian dari Polres Sumbawa yang dipipin langsung ke Polres Sumbawa menggunakan bot patroli Polairut Polres Sumbawa berangkat dari dermaga Pelabuhan Badas menuju pulau-pulau terluar yang sangat sulit dijangkau. Dengan menempuh perjalanan selama satu setengah jam dengan kondisi cuaca yang tidak bersahabat belasan anggota Polri ini membawa ratusan paket sembako untuk warga terdampak COVID-19. Setelah tiba di Pulau Moyo, petugas langsung menyusuri pantai dan mencari dusun-dusun di kawasan pantai yang dihuni warga. Salah satunya di wilayah Brangsedo, dusun Oiramu, Pulau Moyo. Di lokasi ini polisi menyusuri pantai berdasarkan informasi terdapat sebanyak 13 kepala keluarga yang tinggal di pesisir pantai ini. Polisi kemudian mendatangi rumah ke rumah dan menyerahkan bantuan paket sembako lengkap. Selain menyerahkan sembako, polisi juga memberi bantuan masker. Warga sangat senang mendapat bantuan sembako dari Polri di tengah kesulitan ekonomi saat ini. Warga mengaku selama ini tidak pernah mendapat bantuan apapun karena lokasi mereka terisolir dan hanya akses jalur laut untuk menuju ke kota dengan jarak tempuh 2 jam menggunakan sampan. Setelah memberi bantuan di dusun Oiramu, petugas kemudian bergerak kembali melalui jalur laut menuju desa Labuan Aji. Di sini polisi kembali menyerahkan bantuan paket sembako dan alat tulis kepada warga dan anak-anak. Petugas juga membagikan sembako dengan mendatangi rumah warga satu persatu. bagi warga yang cacat dan lumpuh. Bantuan juga diserahkan kepada warga yang merupakan karyawan obyek wisata yang sudah tutup akibat pandemi COVID-19 yang selama ini sudah menerima gaji dan tidak bekerja. Kapolres Sumbawa, AKBP Widi Saputra mengatakan, selain warga di perkotaan, warga di pulau-pulau terluar yang terisolir juga merasakan dampak yang sama akibat COVID-19 ini. Memang kita harus pahami bahwa situasi Kabupaten Sumbawa ada beberapa pulau yang terpencil ya di luar dari pulau Hinduk. Ada beberapa pulau tadi, pulau Medang, pulau Moyo, ada kemarin pulau Ngali. Hari ini terkait dengan wabah pandemi COVID-19 dengan juga ada momen hari Bayangkara. Kami kemudian melaksanakan bakti sosial untuk mengurangi beban masyarakat yang ada di pulau di luar dari Kabupaten Sumbawa untuk masyarakat yang mungkin belum tersentuh oleh bantuan dari Masyarakat Pusat maupun Kabupaten Sumbawa. Beberapa pulau terluar seperti Labu Kuris Kecamatan Lape, Pulau Moyo, dan Pulau Medang Kecamatan Labuan Badas menjadi sasaran anggota Polri membagikan paket sembako. Semua dusun yang berada di sepanjang wilayah pantai menjadi sasaran mengingat kondisi warga yang terisolir dan sulit dijangkau. Polri menyiapkan sebanyak 1 ton beras bagi warga yang terdampak corona di wilayah Sumbawa, baik di pegunungan dan pulau terluar. Bantuan paket sembako bagi warga ini merupakan bentuk kepedulian Polri dalam rangka menyambut hari Bayangkara ke-74 dengan sasaran warga terdampak corona yang belum tersentuh bantuan. Diharapkan dengan bantuan ini akan dapat meringankan beban masyarakat di tengah pandemi corona ini. Dari Kabupaten Sumbawa, Nusa Tenggara Barat, Irwan Taliwang, GED TV Bersambung, 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 GED TV Terima kasih telah menonton